Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya teknisi HP Banwa Pada kesempatan kali ini kembali saya mendapatkan servisan Samsung G1 AC Permintaan yang punya agar digantikan LCD nya ini ya Karena kita bisa lihat sama-sama pada talk screen nya ini nampak terlihat jelas Pecahan dari talk screen nya ya, retak seperti ini Dan kita akan coba hidupkan ya, seperti ini LCD nya putih gelap Baik kita akan lakukan saja langsung untuk pelepasan dari LCD nya ya Sebelumnya ya tentunya kita lepaskan dulu baterai dan Sim card nya juga ya teman-teman Pada kali ini saya melepaskannya hanya menggunakan bantuan dari thinner saja teman-teman Karena untuk LCD dan talk screen nya ini sudah rusak Hanya kita perlu kehati-hatian saja teman-teman agar dari pecahan talk screen nya ini tidak mengenai tangan Kalau untuk caranya ini agak sedikit ekstrim ya Kalau LCD nya ini masih bagus ya kita harus melakukan pelepasan nya dengan penuh kehati-hatian ya Ini sengaja saya agak percepat Saya tumpahkan cairan thinner ya teman-teman Untuk membantu melepaskan dari talk screen nya ini Atau dari LCD nya yang dilem di belakang Tepat pada kaleng belakangnya ya teman-teman Untuk tutorial pelepasan LCD dari G1 AC sebelumnya sudah pernah Saya upload ya untuk videonya Tetap sama seperti ini ya teman-teman Menggunakan bekas dari talk screen tablet yang saya potong kecil Memanjang seperti ini ya agar bisa membantu mengalirkan dari Tiner Agar bisa masuk ke Belakang dari LCD nya ya Karena disitu terdapat lem yang cukup kuat Lakukan saja seperti ini ya teman-teman Mungkin kalian sudah sering lihat cara untuk pelepasan LCD pada Samsung G1 AC Ya kalau masih agak keras kita tambahkan thinner ya Tambahkan saja yang banyak tidak apa-apa Karena ini sudah terlanjur lusak juga untuk LCD nya Ini sudah terlepas Tinggal ya kita bersihkan saja dulu Lem yang ada pada prem nya Agar nanti kita akan bisa lakukan pada Pemasangan LCD Nah ini untuk tombol kembalinya jangan sampai lupa ya Baik teman-teman sudah ini kita akan siapkan saja LCD penggantinya Tonton terus videonya Baik teman-teman ini saya sudah siapkan ada satu dua tiga LCD Dan kita akan coba satu persatu dari LCD ini ya Stok yang saya punya teman-teman Yang pertama saya coba dulu ya teman-teman sebelum kita pasangkan Oke kita akan nyalakan handphone nya Di sini terlihat Samsung Galaxy G1 AC Tetapi ada sedikit garis-garis kecil pada LCD nya ya teman-teman Berarti LCD ini sedikit mengalami kerusakan Atau pecah di dalam LCD nya ya teman-teman Dan kalau untuk memperbaiki itu mohon maaf saya belum pernah dan saya belum bisa ya Nah ini kelihatan ya Nah ini kelihatan ya bahwa disini Ada garis kecil Di semua Layar LCD ini Di semua layar LCD ini ya teman-teman Oke kita akan lepaskan saja Berarti saya sudah mengalami kerugian satu LCD Sepertinya LCD ini tidak akan bisa dikembalikan atau diretor lagi ya teman-teman Karena sudah cukup lama Stok yang saya diamkan di tempat saya Untuk LCD yang kedua kita akan coba kembali Oke kita presisikan dulu untuk soketnya dengan benar Ini kalau untuk LCD nya saya lihat Beda Beda apa namanya ya teman-teman Beda lama Ini kita lihat Hidup tetapi tidak nyala sama sekali Nah kita lihat sama-sama tidak menyala Alias ini kita mengalami kerugian yang kedua Oke kita lepaskan kembali saja ya teman-teman Beginilah risiko dari saya yang Stok LCD belinya jauh Jadi tidak bisa dikembalikan lagi Dan ini LCD yang ketiga Warnanya hitam ya Saya hanya punya tiga stok Kebetulan ini saya tes semua satu persatu Mumpung ada mesin atau ada handphone Orang yang lagi service saya coba satu persatu Saya pinjem mesinnya ya Sekalian mau ganti Astagfirullahalazim Ternyata yang ketiga pun rusak ya teman-teman Apa mau dikata Saya mengalami kerugian yang Cukup banyak Siapakah yang akan bertanggung jawab Pada semua LCD-LCD yang saya punya ini Kalau untuk talk screennya Masih berfungsi dengan normal ya teman-teman Nanti saya akan cari tahu ya teman-teman Untuk memperbaiki LCD yang seperti ini Karena sudah terlanjur tidak bisa di retor lagi Garansinya cuma 2 bulan untuk Samsung Kata dari tokos perpat di tempat saya membeli Tidak apa-apa Mungkin ini belum rejeki saya Baik teman-teman Sekian dulu video dari saya Teknesi HP Banuah Kita akan jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh